Satu cerita datang dari Ibu Sumiati di Jawa Tengah, tidak menyebutkan lokasi spesifiknya di mana. Ibu Sumi ini menceritakan pengalamannya sewaktu masih kecil. Jadi, Ibu Sumi itu adalah orang yang terlahir tidak sempurna, ada sesuatu yang tidak seperti pada umumnya, yaitu kakinya Ibu Sumi itu di bagian kaki kanan di pergelangan tangannya itu bengkok gitu ya, mohon maaf. Dan Ibu Sumi, boleh dibilang gitu ya, itu orang yang pincang. Karena jalannya sendiri itu seperti itu dan memang itu sudah dari lahir. Ya, namanya hidup di kampung di tahun 80-an akhir gitu ya, waktu itu sudah usia, apa namanya, sudah usia kecil, kelas mungkin sekitar 5 atau 6 tahun, itu tentu saja namanya dulu gitu ya di kampung itu banyak yang namanya pembulian. Kalau istilah sekarang itu pembulian. Ya, kayak gitu sering dipanggil Sum, Sum Pincang, Sum Pincang, kayak gitu. Itu sering banget mbak Sum gitu ya dulu saat masih kecil itu. Dan hal itu awalnya sih ya, awal-awal mbak Sum sendiri itu nggak terlalu ngerti, nggak terlalu mikirin hal tersebut karena mungkin masih kecil ya, tapi memang ada rasa malu, kok iya ya, kaki kananku kok beda dengan anak-anak yang lain gitu ya. Dan mbak Sum sendiri itu hidup dengan hanya satu hidup, hanya dengan seseorang. Dan seseorang itu biasa dipanggil sama mbak Sum itu sebagai simbok atau mbok. Bukan kehidupan yang menyenangkan. Bukan tentunya dengan segala keterbatasannya hidup di kampung seperti itu. Simbok tadi juga hanya pekerja lepas dalam artian apapun dikerjakan sama simboknya ya, terutama ya yang berhubungan dengan persawahan atau perkebunan kayak gitu itu dilakuin. Ya itu untuk membesarkan mbak Sum tadi. Mbak Sum pun dengan beban itu tadi ya, atau dengan cobaan itu seperti itu sering mendapatkan bully dari teman-temannya yang lain. Meskipun ya sudah, hal itu tuh berjalan begitu aja. Mbak Sum pun yang namanya kebutuhan main ya tetap harus main gitu ya. Bukannya dibully terus nanti dianya minder atau apa, ada sedikit rasa malu dan ada harapan saat keluar rumah. Ini hampir setiap hari kata mbak Sum. Aku kepengen main dan saat aku keluar rumah semoga aku nggak dibully begitu. Semoga nggak ada kata-kata yang nggak enak yang nyebut aku pincang seperti itu. Itu harapannya. Tapi ya kadang berhasil, kalau misal berhasil jadi hari itu nggak ada yang ngebully, nggak ada yang membahas masalah kakinya. Mbak Sum itu seneng banget, merasa ya pelong begitu ya. Tapi begitu ada gitu ya, misal ada yang nyebut seperti itu, Mbak Sum pun sedikit bersedih, tapi hal itu coba ditutupi sama dia. Nah, Mbak Sum kecil itu punya beberapa teman. Salah satu atau salah duanya itu Mbak Siti sama satunya lagi itu Mbak Rahmi. Mereka itu boleh dibilang seumuran, tapi Mbak Siti itu dua tahun lebih tua. Dia itu kayak satu anak yang boleh dibilang lumayan cukup ditakuti di sana. Karena itu galak anaknya itu. Galak, suka ngatur-ngatur, dan dia itu yang alfanya lah, alfa female gitu ya. Ya, itu pokoknya semua itu harus nurut sama dia. Rahmi, Rahmi pun takut sama sih Mbak Siti. Jadi posisi Mbak Sum sama Rahmi itu sama. Nah, suatu hari, mereka ini kan memang hobi. Salah satu hobinya itu berkebun. Maksudnya itu main ke daerah kebun-kebun kayak gitu. Terus nanti nyari buah-buahan. Ya, umumlah anak-anak kecil dulu itu mainnya kayak gitu. Mungkin kawan-kawan juga kecilnya mengalami hal yang serupa. Entah nyari mangga, entah nyari jambu, entah nyari kedondong, entah nyari duet gitu. Dulu tuh ada pohon namanya pohon duet. Itu kayak gitu. Mereka tuh hobinya seperti itu tergantung musimnya apa. Nah, pada saat itu, kala itu, lagi musim buah mangga. Nah, Mbak Siti itu ngide. Sum, nanti sore kita nyari mangga yuk katanya. Nah, Mbak Sum sendiri itu sebenarnya agak keberatan. Karena sudah dikasih wejangan sama si Mbok. Sum, kamu kalau sore itu jangan main ke kebun sana ya. Kebun yang banyak pohon mangganya di situ. Jangan main ke situ. Itu tuh angker di tempat itu. Ya, Mbak Sum megang omongan itu. Cuman, karena takut sama Mbak Siti, akhirnya ya kayak gitu. Sum, kamu kalau misalnya nggak ikut, nanti kamu nggak boleh main sama aku. Nggak boleh main sama teman-teman yang lain. Kayak gitu. Waktu itu baru selesai mandi ya. Baru selesai mandi, mungkin sekitar jam 4 sore, setengah 5. Itu kayak gitu. Ngumpul Siti, Rahmi, bertiga. Ada Sum. Kayak gitu, dipaksa. Rahmi pun sama. Rahmi juga sama. Kalau misalnya nggak ikut, nggak usah main lagi sama aku. Nggak usah main lagi sama yang lain-lain. Katanya gitu. Nggak usah, nggak tak temenin nanti, kata si Mbak Siti. Anak kecil kan takut. Akhirnya mau nggak mau, aduh gimana ya. Ya, Siti, tapi pulangnya jangan malem-malem ya. Jangan kesorean ya. Iya, tenang aja. Udah dapet mangga ya, udah pulang, kata si Mbak Siti. Ayo, yuk. Sekarang kita berangkat yuk. Mungkin sekitar jam setengah 5, mereka pun berangkat ke kebun. Namanya kebun, itu kan lumayan rungsep gitu ya. Pohon mangganya itu banyak di sana. Masuki kebun tersebut, Mbak Sum sendiri itu agak sedikit takut. Dan memang kan Mbak Sum itu jalannya kan lumayan susah gitu. Apalagi dipakai lari. Itu nggak stabil. Tapi ya, berusaha begitu ya. Sebisa mungkin mana ada semak-semak lagi kayak gitu. Itu Mbak Siti duduk jalan di depan sana. Mbak Sum disusul sama yang terakhir itu Rahmi. Memasuki kebun tersebut. Nah, di situ mereka itu udah langsung melihat. Itu udah ada mangganya. Bukan naik ke atas ya. Mereka itu nyari mangga-mangga yang udah jatuh. Itu terlihat ada satu buah mangga di sana udah terjatuh. Langsung si Mbak Siti kesana ngeluarin kreseknya. Dimasukin gitu. Dapet dua. Sum, kamu kesana ya. Siapa Rahmi? Kamu kesana gitu. Nanti kumpulin di sini kata si Mbak Siti. Iya, iya, iya. Mbak Sum pun udah seneng gitu ya. Meskipun tau tempat ini angker. Tapi ya sudah nggak apa-apalah. Ini juga belum terlalu gelap banget. Akhirnya kesana muter-muter. Itu dapet satu buah nanti ditaruh, dikumpulin di situ. Dikumpulin di sana. Nah, tiba-tiba Rahmi itu pergi. Kayak udah pergi begitu aja. Lari gitu ya. Kesana meninggalkan kebun tersebut. Mbak Sum pun sempet, Mi, Rahmi mau kemana? Ditanya begitu. Rahmi mau kemana? Aku mau pulang. Katanya begitu. Udah langsung dia tuh lari. Pergi begitu aja Mbak Sum. Terus apa? Mbak Siti mungkin denger atau gimana. Itu deket sih ke arah Mbak Sum. Sum, kamu kalau misal pulang juga, kamu udah tak temenin katanya begitu. Beneran, kamu nggak tak temenin nih. Kalau nggak, tak tinggalin nih sekarang nih gitu ya. Kamu tak tinggalin di sini sendirian. Enggak, aku nggak pulang. Aku nggak pulang, kata si Mbak Sum. Yaudah yuk, ini dikit lagi nunggu penuh kreseknya. Nanti kita bagi dua, kata si Mbak Siti. Iya, iya Mbak Sum pun akhirnya balik semangat lagi gitu ya. Oh, dapat mangga lumayan banyak. Dia pun nyari muter-muter kesana. Nah, itu kan ada semak-semak. Hari makin gelap. Mungkin udah jam lima lewat gitu ya. Udah sore. Ketutup sama dedaunan pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Kan itu lebih gelap ya. Nyamuk juga udah mulai lumayan cukup banyak. Nah, saat itu Mbak Sum itu melihat ada seorang perempuan. Lebih tepatnya itu ibu-ibu berdiri di balik semak-semak. Mbak Sum sendiri itu kayak sama semak-semaknya itu hampir sama. Tapi ada area yang kosong. Nah, Mbak Sum itu berdiri di area yang kosong. Ini di depannya semak-semak. Di balik semak tadi, itu ada seorang ibu-ibu. Pakaiannya nggak terlalu kelihatan jelas karena kebawahnya itu ketutup semak tadi ya. Ini ibu-ibu melihat ke arah Sum ke sana gitu kan. Mukanya nggak serem. Kayak ibu-ibu biasa. Terus tiba-tiba dipanggil sama Mbak Sum. Wah, kebiasaan gitu ya manggilnya itu. Wah, wah gitu. Wah, gitu. Dipanggil begitu. Nah, si ibu-ibu tadi malah pergi ke sana. Membelakangi Mbak Sum. Menjauh. Mbak Sum kan muterin semak-semak. Wah, coba dikejar dengan ini gitu apa namanya. Dengan jalan yang susah payah itu. Wah, wah dipanggil. Maksudnya itu, wah, wah mau nyari siapa gitu kan. Di sini itu, wah mau nyari siapa. Nyari mangga juga atau enggak. Karena apa? Mbak Sum itu ada rasa nyaman. Rasa nyamannya karena ada orang dewasa di situ. Maksudnya, wah pulangnya bareng nungguin kita nyari mangga. Itu maksudnya itu mau ngomong seperti itu. Diikutin ke sana. Mbak Sum gak menemukan kayak kehilangan jejak. Malah yang kedengar itu kayak suara. Kayak suara ini loh. Kelelawar yang terbang. Blak, 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 blak. Kayak burung gede. Itu cuma suara itu dong. Blak, 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 blak. Loh. Kok kayak suara burung kayak gitu. Ini hari malah udah gelap banget. Apa ya itu ya? Apa jangan-jangan setan atau apa? Pikirnya Mbak Sum. Ah udahlah pulang aja. Aku minta ngomong sama Siti aja. Pulang aja, pulang aja. Akhirnya muter lagi kan ke situ. Balik ke pohon dimana terakhir Mbak Siti itu berdiri di situ. Terakhir ngumpulin mangganya di sana. Itu tepat di bawah pohon mangga yang lumayan gede gitu. Si Mbak Sum mendekat ke sana. Mbak Siti-nya gak ada. Ti, si Ti gitu. Ti, pulang yuk. Udah sore, udah sore Ti. Pulang yuk Ti. Ti, ayo Ti pulang. Dicari-cari begitu kan Ti pulang Ti. Nanti ada kolong wewe atau wewe gombel semacam itu. Ayo pulang yuk Ti, pulang yuk Ti. Itu gak ada. Ini Siti kemana? Saat itu ada kayak tetesan getah. Ada cairan lah. Itu netes ke tangannya si Mbak Sum tadi. Terus, ini apa? Pas ngeliat ke atas begini, ternyata itu ada Siti di sana. Siti itu pokoknya lagi di salah satu ranting, di satu cabang batang di atas pohon mangga tersebut. Itu kayak entah pegangan, entah apa begitu. Siti, ayo buruan turun pulang. Ngapain naik-naik begitu? Gak boleh kata si Mbak Sum-nya ya. Gak boleh kita ambil yang udah jatuh aja sampai akhir. Mbak Sum itu ngeliat, dia itu sadar. Kalau di belakangnya Mbak Siti, sama-sama di atas pohon mangga itu, ada satu sosok yang ngelongok begini. Itu sosok hitam, rambutnya itu guel-guel gitu ya. Rambutnya itu panjang. Pokoknya yang kelihatan itu cuma warna hitam doang. Itu ternyata tangan satunya itu lagi megangin Siti. Dari situ kan tik, tik gitu. Lari, apa namanya, ketakutan begitu. Tik, tik, tik gitu kan. Tik, tik. Si Mbak Sum lari. Dia lari. Nah, larinya itu, jadi tepat di sebelah, apa namanya, di sebelah kebun tadi itu ada makam. Makam itu kan lebih terbuka begitu ya. Pohon-pohonnya waktu itu juga sebagian udah ditebangin, yang nggak terlalu rindang banget lah begitu. Itu lari ke sana, ke daerah yang terang. Karena takut, aku mau pulang, aku mau pulang. Nah, di situ, apa namanya, si Mbak Sum itu sempat ke sandung sama satu nisan di sana. Dia itu terjatuh. Nah, begitu terjatuh, Mbak Sum itu nengok ke arah kebun lagi ya, di dalam sana, si sosok hitam tadi itu turun sambil ngegendong Siti gitu. Siti pun kayak orang yang udah lemes begini, yang keplak, keplak, keplak. Itu turun dari pohon ke bawah, ke sana. Terus menjauh ke situ. Nah, Mbak Sumnya, di situ kan dia posisinya terjatuh. Dia coba bangun, lari gitu ya. Lari sekuat-kuatnya dengan kaki yang kayak gitu. Pas di tengah jalan, itu ketemu sama orang mau berangkat, sholat maghrib, kemu sholat. Sum, Sum, kamu dari mana gitu? Bajunya itu kotor, kena tanah. Sum, kamu dari mana Sum? Wak itu, Wak. Katanya, kenapa, kenapa? Siti, katanya Siti. Siti di sana, di kebun. Siti di kebun. Siti di kebun gitu. Emang belum pulang? Belum. Siti dibawa sama setan, kata si Mbak Sumnya dengan polosnya ngomong. Siti dibawa sama setan. Dibawa setan gimana? Itu di sana, itu di sana. Nah, ini bapak-bapak yang mau kemosholat gak jadi. Akhirnya ngomong ke keluarganya Mbak Siti. Sumnya diantar pulang ke rumah. Sampai ke rumah ya, diomelin sama si Mbok. Kamu itu udah dibilangin. Jangan ke kebun itu. Kebun itu tuh angker. Ngapain kamu ke sana? Iya Mbok. Aku dipaksa sama Siti. Kalau misal aku gak nemenin dia, nanti aku gak ditemenin gitu. Kalau misal aku gak nurut sama dia, nanti aku ditinggalin di situ. Aku kan larinya susah Mbok. Cuman aku tadi ngeliat Mbok. Beneran itu tuh kayak gitu. Siti dibawa sama, gak tau itu apa namanya gitu. Entah wewe gombel atau entah apa. Itu masuk ke sana Mbok. Ya wis kalau kayak gitu. Ternyata udah sih Mbak Sum sendirikan karena anak kecil. Yaudah gak diizinkan keluar lagi ya. Ini ternyata di luaran sana. Orang-orang dewasa itu sibuk nyariin Siti. Termasuk keluarganya. Dan hari itu sampai malam hari dicari. Mbak Siti itu gak ketemu. Dan Mbak Siti itu kayak dinyatakan hilang. Bener-bener hilang Mbak Sum pun. Ya tentu segini ya. Jujurnya Mbak Sum ya. Ada sedihnya, ada senengnya. Soalnya apa? Sedihnya ya itu kan temenku. Temenku kemana ya Siti ya? Kasian. Aku mendingan Siti pergi ke Jakarta atau kemana gitu ya? Merantau. Ini kalau misal dibawa setan kan nanti dimakan di sana. Kasian pastinya. Tapi sisi senengnya itu karena nanti gak ada yang ngatur-ngatur. Gak ada yang galak gitu. Jadi aku main itu tenang. Gak disuruh ini itu. Itu suruh ini. Jadi korban terus. Ada seperti itu. Sampai dua hari Mbak Siti itu hilang. Dan malam harinya itu ditemukan. Ditemukannya pun itu kata si Mbak Sum itu lucu. Jadi warga itu kan udah pada males begitu. Bukan udah males ya. Udah pasrah gitu ya. Ini kemana ya? Mau nyari lagi kemana? Ke daerah-daerah yang di kebun situ gak ketemu. Dan warga itu yakin. Ya itu udah ngeluarin tampah yang dipukul-pukul. Beg-bek-bek-bek gitu. Perangkat-perangkat dapur itu udah keluar. Dicariin muter-muter selama dua hari itu gak ketemu. Giliran ada beberapa warga masih ya nongkrong di rumahnya Mbak Siti gitu untuk menghibur orang tuanya. Karena bagaimanapun juga orang tuanya kan kehilangan pasti. Eh tiba-tiba Mbak Siti itu pulang dengan sendirinya. Dan yang bikin aneh itu begini. Biasanya konon orang yang seperti itu. Yang hilang terus pulang. Itu ada kekurangan gitu. Entah dia konon ya. Ini cerita mitosnya tuh begitu. Gak bisa ngomong. Alau gak. Agak sedikit terganggu kejiwaannya. Nah Siti tuh enggak. Pulang-pulang itu ceria aja gitu. Ceria biasa aja. Mak gitu kan. Mak Siti 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 gitu kan. Waduh heboh. Duh Mak kenapa Mak kenapa. Kamu kenapa kenapa gitu kan. Dimarahin begitu baru pulang. Tadi ditangisin. Ini dimarahin sama Maknya. Kamu kenapa kenapa. Dicariin dua hari gitu. Kamu kemana sebenarnya. Aku diajak jalan-jalan Mak katanya. Jalan-jalan sama siapa. Nah disitu kan ditanya-tanya. Ya mungkin seperti cerita pada umumnya. Dibawa jalan-jalan kemana. Ke suatu tempat. Ke rumah. Atau apa. Dikasih makan yang enak-enak. Kayak gitu ya. Terus dah kamu gimana ceritanya. Kamu bisa pulang. Aku dianterin pulang Mak katanya begitu. Loh kamu dianterin pulang. Kenapa? Ya soalnya katanya aku makannya banyak banget. Kata Siti Siti. Itu kan pada ketawa semuanya. Kok bisa begitu? Kok bisa? Itu intinya seperti itu ya. Mbak Siti tuh ada lucu-lucunya. Tapi ya memang gak ada yang berubah sama sekali. Biasa aja itu pada malam harinya. Begitu paginya. Mbak Siti itu. Di bagian mulutnya. Mohon maaf ya. Itu muncul kayak sariawan-sariawan. Begitulah. Kayak korengan. Dan itu membuat Mbak Siti tuh gak bisa ngomong. Gak bisa keluar. Dan sempat sakit ya. Terus diobatin-diobatin. Alhamdulillah Mbak Siti nya itu sembuh. Nah udah udah sembuh begitu kan. Ini balik lagi ke siapa tadi Mbak Sum. Mbak Sum pun akhirnya udah dibilangin. Kamu jangan main sama Siti lagi kata si Mboknya. Kalau disuruh-suruh kayak gitu ya boleh main. Tapi kalau disuruh-suruh kayak gitu. Jangan mau bilang ke si Mbok gitu. Kalau enggak kamu ngomong sama Siti. Nanti tak laporin ke si Mbokku katanya begitu. Kamu ngomong seperti itu ya. Nah ternyata ini si Marni. Yang Su Marni atau Warni tadi ya. Itu si Marni yang pulang itu. Ternyata apa? Dia juga punya cerita. Saat berada di kebun sana. Si Marni itu melihat. Sama kayak yang dilihat oleh Mbak Sum. Ada perempuan. Ada ibu-ibu. Itu yang kayak lagi ngelihatin. Tapi dari kejauhan. Muter-muter kayak gitu ya. Ngelihatin. Dan Mbak Marni itu takut. Terus apa? Yaudah langsung ceruntul pulang. Begitu aja. Bahkan apa saat lagi lari pulang ke sana. Itu dilihatin. Terus sama si perempuan itu. Udah sempat ngomong sama emaknya. Mak tadi aku habis dari kebun. Weh kamu dari kebun. Gimana? Anu? Kamu kok mainnya disitu gitu. Kan udah tak larang. Diajakin sama Siti gitu. Ah Siti lagi. Siti lagi. Itu dasar emang. Ya gitu. Udah omongan-omongan gitu. Ada umpatan-umpatan. Itu emang anak kurang ngajar. Sukanya ngajakin. Nggak bener gitu ya. Dan ya. Malam harinya ternyata ada kabar seperti itu. Ibunya Marni pun kayak menarik ucapannya. Ya Allah kok kayak gitu ya. Kasian banget. Yuk Pak bantu cariin Siti. Pak bantu cariin Siti. Akhirnya warga itu gotong royong. Kayak gitu nyariin. Hasilnya pun nihil. Mbak Siti itu balik sendiri. Nah setelah kejadian itu. Mbak Sum pun udah lumayan cukup lama begitu ya. Udah lumayan cukup lama. Nah Mbak Sum sendiri ini Mbak Siti itu balik lagi. Balik lagi ke normal. Sifatnya, sikapnya gitu. Mbak Sum pun tetap main sama dia seperti biasa. Tapi ya kayak gitu digencet terus. Malah bahkan apa? Mbak Siti itu tambah nakal. Bener-bener nakal. Dan suatu hari Mbak Sum itu kayak ngebantah. Aku nggak mau Asum. Aku nggak mau nanti tak bilangin sama si mbokku. Pakai jurus itu. Malah apa? Dilempar pakai kayak pecahan batu batak atau apa gitu. Betul. Kena jidatnya sih Mbak Sum. Dan ini sampai berdarah sobek gitu. Bekasnya tuh sampai sekarang masih ada. Ini kenang-kenangan dari Siti. Ya setelah diobatin kayak gitu. Akhirnya apa? Suatu hari si mbok itu memutuskan sum. Kita jalan-jalan yuk kata si mbok dong mbok. Jalan-jalan kemana? Kita jalan-jalan ke Semarang katanya. Duh ke Semarang ke tempat siapa mbok? Ya wis pokoknya jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja yuk kesana. Akhirnya dibawalah ke Semarang sama si mbok tadi. Itu pertama kalinya Mbak Sum keluar dari kampungnya. Bener-bener pertama kali. Bahkan ngelihat jalanan yang lumayan cukup besar di kotanya tersebut. Di daerahnya tersebut. Itu pun baru pertama kali. Dan pergi ke Semarang itu antara seneng dan takut pastinya. Semarang itu seperti apa ya? Sejauh apa ya? Itu ya sangat menikmatilah momen tersebut. Pertama kali pergi. Konon katanya sih naik kereta. Naik kereta kesana. Tibalah di Semarang. Dan tibalah di sebuah rumah. Nah saat tiba di sebuah rumah. Itu Mbak Sum akhirnya bertemu dengan seorang nenek-nenek. Dan gak disangka-sangka ternyata nenek itu adalah neneknya sendiri. Ini nenekmu Sum gitu. Oh ini Sum. Sum udah gede begini gitu kan. Jadi ternyata begini. Sum itu ibunya dulu sama bapaknya bercerai. Bapaknya itu intinya minggat lah kayak gitu ya. Itu udah gak ngurusin sama sekali. Nah ibunya itu depresi. Ibunya mengalami gangguan jiwa. Ya masih di rumah tersebut dirawat. Cuman ya kayak gitu gak sempurna lah ibunya itu seperti itu. Nah Sum sendiri itu kan harusnya. Harusnya itu kan di ya sama kerabat lah. Sama neneknya gitu ya. Harusnya dirawat sama neneknya. Tapi karena ada cacat pada tubuhnya. Pada tubuh bayi tersebut begitu ya. Neneknya itu dulu gak mau. Akhirnya disuruh si Mbok tadi itu adalah mantan pembantunya. Udah lah Mbok ini dirawat sama kamu aja. Nanti untuk biaya perawatan tak bantuin. Kata si neneknya seperti itu. Ternyata ceritanya kayak gitu. Diceritakan semuanya. Sama si Mboknya. Sama neneknya. Neneknya juga minta maaf sama Sum gitu ya. Sum maafin nenek ya. Nenek mungkin dulu malu gitu. Ngelihat kamu seperti itu. Tapi beneran nenek itu merasa bersalah banget gitu. Apalagi. Nah iya. Si nenek tersebut. Itu udah coba mencari. Balik lagi ke. Kampung dimana. Simbok itu dulu tinggal. Karena pindah begitu ya. Nah coba nyari kesana lagi. Tapi gak ketemu. Udah nyari-nyari. Nanya-nanya sama warga. Gak ketemu. Ini Sum dimana. Ini Sum dimana. Ini cucuku dimanaku. Itu udah nyoba nyariin. Tapi ternyata pindah. Dan si Mbok juga bilang begitu. Iya. Bu maaf saya gak ngasih tau. Habis bingung mau ngasih taunya. Dari sana ke Semarang itu kan jauh. Ongkosnya itu banyak. Dan ya akhirnya begitu. Karena gak ada komunikasi. Karena memang udah pindah tersebut. Apa ya. Kehidupan yang dijanjikan oleh neneknya waktu itu. Ini nanti semua biaya. Biar aku yang tanggung. Itu kan gak pernah sampai. Akhirnya ya sudah. Simbok lah yang banting tulang. Untuk membesarkan si Mbak Sum tadi. Nah dari situ Mbak Sum pun diminta sama neneknya. Udah Sum kamu tinggal disini aja sama nenek. Itu ibumu. Yang melihat ibunya. Seperti itu ya kondisinya. Cuman diem. Tapi masih dirawat sih. Jadi masih bersih. Dan memang gak keluar-keluar gitu. Saat dikasih tau. Ini anakmu Sum gitu. Itu pun gak ada respon sama sekali. Mbak Sum pun biasa aja. Karena ya memang dari kecil gak pernah ketemu. Gak pernah ngeliat. Usia segitu dikasih tau. Itu ibumu juga. Mungkin reaksinya itu agak gimana. Agak sedikit lambat. Gak bisa mencerna hal tersebut dengan cepat gitu kan. Mbak Sum pun akhirnya apa? Gak mau. Enggak. Mbak Ambo aku mau ikut Simbo aja katanya begitu. Itu neneknya Sum disini aja sama nenek. Enggak aku mau sama Simbo aja. Aku mau sama Simbo aja. Lambu kamu sekarang tinggal dimana gitu kan. Ini saya sekarang tinggal di kampung ini. Ini ini. Ya tanya aja nanti nama saya. Itu aku sama Sum. Tinggal disitu di gubuk kecil. Begini bu. Gitu ya. Oh ya sudah nanti kalau misal ada waktu. Nanti kami kesana. Kata si neneknya Mbak Sum tadi. Akhirnya apa? Udah. Cuman ngasih tau itu doang. Si Mbok pun pulang lagi sama Mbak Sum ke kampungnya. Ke rumahnya sana. Ditungguin ya. Seminggu, dua minggu. Neneknya itu enggak pernah dateng. Begitu ya. Terus. Nyampe satu bulan, dua bulan itu juga enggak pernah dateng. Akhirnya ya sudah lah gitu. Mbak Sum pun sempet nanya. Mbak katanya nenek itu mau dateng kesini ya Mbok ya. Iya. Mungkin nenek nyasar kali ya. Siapa si Mboknya? Alasannya cuman itu. Tapi neneknya atau keluarganya Mbak Sum itu enggak pernah dateng kesana. Enggak pernah menjemput Mbak Sum. Atau nengokin gitu ya. Ataupun membantu secara finansial untuk kehidupan pendidikannya Mbak Sum itu enggak pernah. Jadi bener-bener cuman sama si Mboknya aja. Ya dengan kesederhanaan itu tapi Mbak Sum itu bahagia. Bahkan Mbak Sum Alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan itu sampai SMA. Ya itulah perjuangan hidupnya Mbak Sum. Dengan kondisi seperti itu ya. Dengan kekurangan, dengan disabilitas yang enggak seberapa sih. Karena masih bisa berjalan. Cuman memang Mbak Sum itu biasa dipanggil saat kecil itu ya Sumpincang. Katanya begitu. Sumpincang, Sumpincang, Sumpincang sini gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan bapak-bapaknya atau siapapun disitu anak-anak mudanya itu suka manggilnya itu. Cang, Cang, Cang gitu. Sakit hati kata Mbak Sum. Tapi ya sudah aku memang seperti ini. Caraku menghadapi mereka adalah aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku berdamai dengan hidupku sendiri. Aku berdamai dengan keadaanku sendiri. Aku menerima semuanya. Terserah orang mau melihatku seperti apa. Terserah orang mau menilaiku seperti apa. Terserah orang mau menganggapku seperti apa. Yang jelas aku adalah Sumiyati anaknya Simbo gitu. Hanya berpikirnya seperti itu. Aku dibesarkan dari ibu yang aku enggak kenal. Aku punya nenek juga enggak pernah nengokin ke sini. Hanya ada Simbo-Simbo yang rela meras keringat banting tulang untuk membesarkanku. Sudah itu aja kata Mbak Sum. Itu modalku hidup. Itu semangatku hidup. Dari situ Mbak Sum pun ya belajar bener-bener belajar mandiri. Aku enggak peduli sebutan orang seperti apa. Bahkan sempat kepikiran aku dengan kondisi seperti ini. Kalaupun nanti enggak ada laki-laki ini satu udah agak dewasa begitu ya. Misalkan enggak ada laki-laki yang mau sama aku kayak gitu. Ya sudah gitu ya. Tapi Alhamdulillah Mbak Sum itu dapat ya ketemu juga dengan jodohnya begitu. Jodoh yang sederhana tapi orangnya baik Alhamdulillah. Dan Mbak Sum sendiri sekarang udah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya itu sehat-sehat. Semuanya itu baik-baik saja dan ya Alhamdulillah semuanya itu nurut-nurut. Suaminya juga suami yang bertanggung jawab begitu ya. Banyak syukur dalam hidupnya Mbak Sum dengan kekurangan itu tadi. Dan tentu saja pengalamannya Mbak Siti itu ya itu yang horornya itu di sana. Itu aja terima kasih Mbak Sum atas ceritanya. Semoga kita semua bisa mengambil sesuatu yang positif dari apa yang pernah dialami oleh Mbak Sum dari dulu sampai sekarang. Yaitu tadi. Pernah mengalami satu temannya itu dibawa begini. Ini sama sosok wewek gombel. Apakah itu hanya halusinasi atau benar-benar terjadi? Mbak Sum sendiri juga gak ngerti begitu ya. Itu aja terima kasih kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk supertanks kelapa koror. Terima kasih banyak semuanya. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih berarti. Sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal riski. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Lepak Horror. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!